Assalamualaikum Teman-teman Pernah gak teman-teman mengalami Hal seperti ini Makan di rumah makan Setelah makan Ternyata harganya Diluar lugaan Seperti kejadian Kemarin yang di Sumatera Utara itu Makan Dua ekor ayam 800 ribu katanya Nah kalau kejadian seperti itu Yang anda alami apa yang anda harus lakukan Mau dibayar Merasa terlalu mahal Ya kan Kalau gak dibayar bagaimana Sementara rasanya juga Pas-pasan Jadi rekan-rekan Semua udah diatur Di undang-undang Perlindungan konsumen Di pasal 10 Disebutkan begini Pelaku usaha Yang untuk menawarkan barang Atau jasa Harus mencantumkan Hal yang benar Termasuk harga Ya dan tariknya Jadi Kemudian di Peraturan Bank Indonesia Ya kan Disebutkan juga bahwa Restoran Wajib Mencantumkan harga barang Dan jasa Dalam bentuk rupiah Intinya apa Undang-undang Menegaskan bahwa Setiap pelaku usaha Wajib mencantumkan Harganya Dengan benar Jadi restoran itu Wajib dia mencantumkan Harga makanannya itu Bisa di Daftar menu Ya bisa ditulis di dinding Itu kan sering kita lihat Itu memang diwajibkan Jadi kalau misalnya Ada rumah makan Restoran Tidak mencantumkan itu Ada ancaman pidananya 5 tahun penjara Itu diatur di Undang-undang Perlindungan Konsumen tadi Jadi bagi rumah makan Atau pelaku usaha Yang tidak mencantumkan Harga barangnya Atau harga jasa Bisa di ancam dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nah kalau terjadi hal Seperti itu kepada kita Apa yang harus kita lakukan Jadi kalau kita Mengalami seperti itu Kita makan Yang menurut kita Harganya 100 ribu Tiba-tiba jadi Diminta bayar 500 ribu Anda tanyakanlah Berdebat dulu disitu Kenapa bisa begini pak Karena undang-undang kan Menyatakan harus Ada daftarnya Bapak gak membuat daftar Ini kan menjebak namanya kan gitu Jadi Kita bisa berdebat Kalau misalnya kita merasa Terlalu mahal Ya kan Kalau memang Keterlaluan ya Kalau perlu Laporkan aja Laporkan ke polisi Pasalnya jelas itu Jadi Saya harap dengan Adanya video ini Rumah makan pun Sebaiknya mencantumkan harga Ya Harga menu nya itu Sesuai dengan Perintah undang-undang Lalu kita juga ya Kalau Kalau misalnya Mau ke rumah makan-makan Ya Kalau gak ada daftar menu nya Sebaiknya kita tanya dulu lah Jangan sampai Terjadi Seperti yang viral kemarin Tapi pada intinya Rumah makan Atau Pelaku usaha Wajib Mencantumkan harga yang ditawarkan Harga yang dijual itu Ya Minimal di barang itu Ditempel harganya Atau dibuat daftarnya Yang penting harus ada itu Itu menurut perintah undang-undang Bukan kata saya Ya kan Jadi jangan sampai Kejadian lagi Seperti kemarin itu Harga 2 ekor ayam Rp800.000 Tetap tonton channel Bang Beni Supaya kita bertambah wawasan Dan tidak mendapatkan Kesewenang-wenangan Assalamualaikum